Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Kalau sebulan 30 hari, padahal belum tentu Jelas ya? Dan tahun ini 30 hari, insyaAllah InsyaAllah puasa untuk saat ini, itu 30 hari Jadi tanggal 4 Juli, hari Senin 2016 Itu bersamaan dengan akhir Ramadan Tapi posisi hilalnya itu masih di bawah ufuk Karena ijtima'nya pas jam 18.00, lewat 3 waktu Indonesia Barat Rumusnya karena masih di bawah ufuk, di bawah 0 derajat Bahkan rumus hadisnya genapkan bilangan Ramadan ke 30 hari InsyaAllah tahun ini 30 hari Baru digenapkan lusaknya tanggal 6 Juli Bertepatan dengan itu, insyaAllah akan bersamaan dengan satu syawal Dan siklus ini, Alhamdulillah Ini siklus yang agak unik Dan Allah yang berkendak dengan itu, 5 tahun sekali Nanti selama 5 tahun sampai 2021 Diperkirakan dengan kuat di Indonesia akan sama awal Ramadan dan akhirnya InsyaAllah tidak menemukan perbedaan di situ Tanya ini, kembalikan Kalau anda tidak bisa menunaikan kiranya sulit Maka hitung Setelah itu Kalau anda sakit Atau dikiaskan pada sakit Dia bisa menunaikan Tapi khawatir dengan keselamatan dirinya Atau janinnya Maka dikiaskan pada yang sakit Maka silahkan kata Allah Hitung Kalau tak mampu puasa Berapa hari tak puasanya Maka kemudian anda kaba Setelah selesai itu Di hari-hari yang luas yang bisa anda pilih Kalau bisa, kalau kaba Ibu jangan tunda-tunda ya Dahulukan Misal begitu masuk ke syawal Anda punya kaba Maka dahulukan kaba-nya dibandingkan dengan puasa sunnah Baik, jelas seperti ini Walaupun tidak ditanyakan Kalau ada orang yang kemudian Yutiq Berat, luar biasa Secara medis, gak bisa puasa Yutiq itu dari kata ataka Dari kata toakah Toakah itu kerah yang kencang Asalnya kerah yang kencang Nyekek seperti ini Jadi kalau anda pakai baju Sudah kekecilan Anda masih ingat usia 5 tahun dulu Setelah 15 tahun Bajunya masih ada Mau usahakan dipakai Coba-cobakan Kerahnya nyekek Nah itu ada orang Dikiaskan oleh bahasa Quran Mau puasa Tapi seperti tercekik Jadi seperti susah Sulit, gak kuat Cepat pengen buka lagi Itu yutiq Yang seperti ini Tidak perlu dipaksakan puasa Kata Allah Langsung diganti dengan fidyah saja Fidyah Fidyahnya Memberikan makan pada orang miskin Dengan kadar makan dia selama sehari Dia 3 hari Tidak 3 kali Makan dalam sehari Misal Maaf ya Misal yang ini 100 ribu Yang ini 50 ribu Bisa beda-beda Maka keluarkan sesuai dengan nilainya Tapi ingat Berikan dalam bentuk makanan Ingat ya Bahasa Qurannya makanan Saya sarankan bukan uang Tapi makanan Silahkan Bisa anda berikan sembah kok Hari ini pada sifulan Berasnya Lauk-pauknya Kalau anda ingin masak Pastikan yang diberikan juga Maaf Bisa makan itu Kadang-kadang anda kasih makan Daging kambing Dia gak makan Itu kan Anda siapkan Berikan Tapi sesuai dengan kadar makannya Kalau bisa Maaf Sekali lagi dalam bentuk makanan Anda berikan uang Diberikan pulsa Kan gak nyambung Masih untung Kadang-kadang dibelikan rokok Itu bahaya Itu bahaya Blame